Intro Satu persatu negara telah jatuh ke jurang resesi akibat COVID-19. Yang terbaru mengumumkan status resesinya adalah Singapura. Warna ekonomi 2020 pun kian surang. Bank Dunia pun muanti-wanti bahwa Indonesia bisa saja hanya dalam posisi stagnan alias hanya tumbuh 0% di 2020. Namun di saat yang sama, ada potensi perbaikan menanti di 2021. Itu sebabnya Bank Dunia pun mensyaratkan perlunya reformasi di sejumlah lini. Di antaranya, perlunya Omnis Buslow untuk menghilangkan hambatan investasi, serta reformasi BUMN untuk menggalakkan investasi dan akselerasi kebijakan pajak. Yang cukup menarik adalah reformasi BUMN. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Kahkonen, mengatakan Indonesia saat ini mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. Hal ini menurutnya tidak bisa serta-merta didukung sepenuhnya oleh APBN. Kahkonen menilai BUMN memiliki peran sentral dalam memberikan kontribusi peningkatan infrastruktur, namun di saat bersamaan, masuk pendanaan dari sektor swasta. Pendapat Bank Dunia rupanya sejalan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang kini sibuk menggencot proyek infrastruktur yang digarap oleh BUMN untuk tetap menyelesaikan targetnya di tengah gencetan corona. Jadi Pak Menko ingin melihat program-program mana yang ada di BUMN masih berjalan dengan kondisi seperti ini, bagian dari proyek strategi nasional itu. Program-program seperti LRT, Kereta Cepat, itu tetap mesti kita jalankan. Dan nanti sebagian program-program yang bisa dengan padat karya, nanti dilakukan padat karya. Jadi lebih ke situ sih, karena kan memang kalau kita lihat di quarter 3 dan 4 ini kita mesti terus bisa recover dari kondisi mainnya sini. Tapi reformasi BUMN yang digaungkan mungkin tidak dapat berjalan mulus. Apalagi bukan menjadi rahasia bahwa mayoritas raport BUMN kurang memuaskan. Harus diakui sejumlah entitas plat merah memiliki kinerja yang terbilang cemerlang. Terbukti dari dividen yang berhasil dikembalikan kepada pemerintah selaku pemilik saham. Banyak pula yang justru membuat negara buntung. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyebut ada 10 perusahaan BUMN yang memiliki rapor merah alias berekuitas negatif di tahun 2019. Hal ini menyebabkan Erick Thohir berang dan memutuskan untuk merampingkan BUMN, terutama yang hanya menjadi beban bagi negara. Kebijakan perampingan ini menurut Erick menjadi langkah awal reformasi. Medio Juni 2020, Menteri BUMN pun menyatakan telah merampingkan 142 BUMN menjadi 107. Erick bahkan ingin membuat BUMN lebih langsing lagi dengan memangkas jumlahnya hingga hanya tinggal 40 saja. Tak hanya itu, Erick juga telah memangkas kluster-kluster BUMN yang tadinya sebanyak 27 menjadi tersisa 12 kluster. Mulai dari kluster energi dan gas hingga kluster sarana dan prasarana. Langkah Erick mendapat pengakuan dari Menteri BUMN periode 98-99, Tanri Abeng. Tanri pun mengakui BUMN membutuhkan roadmap yang jelas untuk menyeimbangkan tujuan sosial dan target meraih profit. Penempatan tenaga-tenaga yang profesional bisa kita lakukan. Maka BUMN ini betul-betul jadi aset bangsa yang luar biasa. Dia bisa berkembang, dia bisa menjadi kekuatan penyeimbang untuk bisa menjadi countervailing terhadap usaha-usaha besar, usaha-usaha asing, dan juga mengangkat usaha-usaha kecil UMKM. Itu tugasnya daripada BUMN. Reformasi BUMN dinilai menjadi kunci untuk memacu pembangunan infrastruktur tanah air yang terus digalakan Jokowi. Jangan sampai tertahannya kinerja BUMN membuat gap infrastruktur Indonesia yang sudah jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, justru semakin lebar.